Oke guys, welcome back to my channel di Raka Anggaran ya guys ya Nah jadi pada kesempatan di video kali ini, disini kita bakal bahas soal update-an terbaru lagi mengenai Skriti Game Turbo nih guys Nah jadi Skriti Game Turbo kali ini sudah di versi 6.2 ekor 4 Katanya sih untuk Skriti ini paling stabil untuk semua jenis tipe MIUI berapa aja Nah jadi buat kali ini, seperti biasa gue bakal testing untuk pemasangannya di MIUI 12 biasa ya temen-temen ya Buat kalian yang sekiranya sudah menggunakan MIUI 12.5 ataupun MIUI 13, silahkan aja kalian mencobanya menggunakan Skriti Game Turbo ini Dan juga seperti biasa guys, buat kalian yang ingin download aplikasi Skriti-nya, silahkan aja kalian klik pada link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini Dan nanti buat kalian juga yang kesulitan untuk cara downloadnya, gue bakal letakkan untuk tutorialnya di bagian akhir frame video ini Yaudah guys ya, gak perlu lama-lama, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya Pastikan juga kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys Oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya Oke sekarang kita langsung aja pasang Skriti Game Turbo-nya Seperti biasa, gue sarankan untuk file manager yang ini kalian menggunakan aplikasi ZR Shiver Kalian tap pada folder download Dan disini Skriti Game Turbo di versi 6.2 ekor 4 Rilis di tanggal 6 bulan Mei tahun ini guys ya Ukuran Skriti ini cukup besar 60,53 MB-an aja Langsung aja kalian pasang tanpa harus kalian menginstall pembaruan aplikasi keamanan yang sebelumnya kalian miliki saat ini guys Langsung aja kalian klik pada aplikasi, lalu kalian pilih install Dan lalu kalian pilih install kembali Dan kalian tinggal tunggu aja proses penginstallan aplikasi Skriti Game Turbo ini hingga terpasang ya guys Oke jika sudah ada keterangan seperti ini aplikasi terinstall Kalian tap dulu selesai dan kalian keluar terlebih dahulu dari aplikasi ZR Shiver Barulah disini kalian tag-check ya teman-teman di bagian aplikasi Skriti Kalian tap tahan lama, lalu kalian pilih info APL Dan pastikan update-annya ini sudah terpasang guys Ini sudah di versi 6.2 ekor 4 Nah jika sudah terpasang ini ukurannya menjadi 84 MB-an ya guys ya Nah sebelum kalian menggunakan aplikasi Skriti ini Seperti biasa untuk menghindari bug kalian tap di bagian clear data Lalu kalian pilih di bagian clear cache Nah lalu kalian pilih ok Jadi untuk menghindari bug ya teman-teman ya Maka untuk ukurannya berkurang menjadi 76 MB-an Artinya untuk file sampainya itu 4 MB-an ya guys ya Jika sudah kalian keluar dari aplikasi keamanan Lalu kalian aplikasi Skriti-nya kalian tap guys Disini kalian langsung scroll aja ke bawah dan kalian cari di bagian fitur Game Turbo Disini ada ya teman-teman ya Game Turbo fiturnya Nah disini langsung aja kalian buka Game Turbo-nya terlebih dahulu dari aplikasi Skriti-nya guys Oke jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Game Turbo-nya melalui dari aplikasi Skriti-nya Teman-teman ya untuk tampilannya seperti ini Untuk monitoring CPU, GPU dan juga monitoring baterainya masih bisa terdeteksi Begitupun untuk beberapa aplikasi yang sudah kita tambahkan ini Secara otomatis langsung masuk di daftar list Game Turbo-nya Nah disini kita tap dulu di bagian icon pengaturan untuk mengetahui settingan yang tersedia Dan untuk tampilannya serupa hampir sama di versi yang sebelumnya Di versi 6.2 ekor 3 Dengan tampilan berwarna biru dan tampilannya masih berbahasa Inggris Dan untuk settingan ini bisa kalian custom ataupun kalian sesuaikan dengan kemampuan spek handphone kalian Nah untuk menambahkan aplikasi tambahan dalam gamenya ini Kalian tinggal tap saja icon plus yang ini Kalian pilih icon plus Dan disini ada aplikasi yang tersedia Aider SX2 ya Kalian tinggal aktifkan saja dan kalian tinggal back lagi Dan maka untuk aplikasi tersebut berhasil masuk di dalam daftar tambahan Game Turbo Lantas bagaimana untuk kalian setting apabila kalian memiliki fitur spesial di dalam Game Turbo-nya Disini kita langsung skip-skip dulu ya teman-teman Kita langsung ke layar awal dari handphone kita Untuk kita masuk ke bagian fitur spesialnya terlebih dahulu guys Oke disini kalian masuk pada menu setting ataupun menu pengaturan handphone kalian Lalu kalian scroll ke bawah dan kalian tap di bagian fitur spesial Disini kalian masuk di bagian fitur kotak alat video Dan bagian smart toolbox video toolboxnya kurang lebih seperti ini Dengan shortcut location-nya gue meletakkan di sebelah kiri Untuk settingan manage video appsnya ini kalian bisa setting manual melalui cara seperti ini ya Seperti yang gue jelaskan kalian bisa menambahkan seluruh aplikasi yang terinstall handphone kalian Dengan cara kalian centang Namun kalian gak usah centang di bagian aplikasi yang berkategori game Nah kalau kalian bertanya bang ini untuk aplikasi berkategori game Seperti Free Fire, Mobile Legends ataupun game PPSM-nya itu gak ada Ataupun gak tersedia nih di bagian aplikasi manage video appsnya ini Nah artinya itu artinya untuk aplikasi security ini langsung masuk di bagian aplikasi tersebut itu Langsung masuk di dalam daftar list game turbo-nya Kalau tersedia jangan kalian centang guys ya Disini kita back dan ketika kita back lagi kita keluar dulu di bagian ini Dan kita masuk ulang ke bagian aplikasi security-nya Ataupun di daftar list game turbo-nya lagi guys Oke disini kita langsung aja coba review untuk tampilan toolbox pada game turbo-nya Apakah mengalami bug atau enggak di bagian versi security kali ini ya temen-temen ya Seperti biasa gue menggunakan reviewnya di bagian game Free Fire Langsung aja kalian buka gamenya melalui fitur game turbo ini ya Dari aplikasi keamanan Dan untuk tampilannya kurang lebih kayak gini Sudah ada keterangan game turbo boosting suksesful ya Disini kalian langsung aja swipe pada icon garis putih yang tersedia di bagian pojok kiri atas layar handphone kalian ya Kalian swipe untuk garis putihnya Dan maka untuk tampilan game turbo-nya kurang lebih seperti ini Menurut gue untuk tampilannya walaupun versi euro kurang lebih untuk tampilan ini Seperti lagnya Indonesia guys ya Tersedia untuk settingan GPU, CPU, FPS dan juga tersedia mode performa Yang dimana kalian bisa setting mode performa pemainan-pemainan kalian tuh Menggunakan seimbang ataupun performance Dan untuk bagian shortcut aplikasinya juga sudah tersedia aplikasi beberapa aplikasi Seperti Whatsapp, Facebook, Youtube Studio, Chrome dan juga yang lainnya Untuk menambahkan aplikasi di bagian shortcut aplikasinya ini Kalian tinggal scroll ke paling bawah Ada tersedia icon plus Kalian tinggal swipe aja Ataupun kalian klik Dan kalian maka akan didirect ke tampilan seperti ini Dan kalian nanti di bagian ubah pintasan jendela mengambang ini Kalian tinggal tambahkan saja beberapa aplikasi yang kalian ingin tambahkan Misalkan di bagian aplikasi either SX dan juga PPSP Jika sudah kalian tap selesai Dan maka untuk daftar list aplikasi tersebut Sudah berhasil kalian tambahkan di bagian shortcut aplikasinya Kalian swipe lagi untuk icon garis putihnya Dan disini untuk di bagian aplikasi Whatsapp Eh maaf, PPSP, either dan juga yang lainnya sudah tersedia ya teman-temannya Di bagian shortcut aplikasinya Lantas bagaimana untuk tampilan floating windowsnya terhadap aplikasi Whatsapp Apakah terjadi bug atau enggak Kita coba aja di dalam aplikasi Whatsapp ya guys ya Untuk tampilan floating windowsnya tidak mengalami delay Ataupun mengalami masalah bug Jadi menurut gue ini sangat recommended Buat kalian menggunakan di versi kali ini Buat kalian yang ingin download aplikasi security game turbo ini Silahkan aja kalian klik pada link yang sudah gue sediakan Di kolom deskripsi video ini guys Untuk cara download aplikasi security game turbo ini Kalian langsung aja klik pada link yang sudah gue sediakan Di kolom deskripsi video ini Dan nanti seperti biasa Kalian akan diderek ke halaman browser Ketampilan seperti ini Di bagian tampilan seperti ini Kalian fokus pada keterangan saya bukan robot Dan kalian tinggal perlu centang di bagian icon kotaknya Sampai muncul icon centang berwarna hijau Jika sudah kalian tap pada keterangan Kalian klik here to continue yang berwarna biru Setelah kalian klik lalu kalian back lagi Sampai nanti kalian masuk ke halaman berikutnya Seperti ini Di bagian tampilan seperti ini Kalian tap pada tulisan Your link is almost ready Dengan ketulisan get link berwarna biru Setelah itu kalian tap get link berwarna biru Lalu kalian back lagi Dan barulah disini kalian berhasil Secara otomatis masuk ke halaman mediafire gue Untuk menonload security game turbo Di versi 6.2 ekor 4 nya guys Sub indo by broth3rmax